Seekor ular sanca sepanjang 4 meter ditemukan bersarang di pelafon rumah warga di Ciracas, Jakarta Timur. Evakuasi yang dilakukan petugas damgar berlangsung dramatis, lantaran ular melakukan perlawanan. Personil pemadam kebakaran berupaya menangkap seekor ular sanca yang bersarang di pelafon rumah warga di Gang Kebuning 5, Jalan Manunggal, Ciracas, Jakarta Timur. Petugas terpaksa membongkar sebagian pelafon untuk memudahkan proses evakuasi hewan melatih ini. Saat pelafon terbuka, sanca sepanjang 4 meter langsung terjatuh. Dengan sangat berhati-hati, petugas pun merangkap sanca yang sempat melakukan perlawanan. Ular pertama kali diketahui oleh penghuni rumah yang mendengar suara seperti benda jatuh. Pengurus lingkungan setempat pun kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran untuk meminta bantuan. Terima kasih kepada pemadam kebakaran Ciracas yang telah mengevakuasi seekor ular sanca di rumah salah satu warga kami di RT10 RW2, Kelurahan Kelapa, Dua Wetan, Kejamatan Ciracas, dengan respon dan penanganan yang sangat baik dan cepat. Sanca rencananya akan dilepas liarkan kembali ke habitatnya yang jauh dari permukiman. Sementara itu, warga dihimbau untuk melapor ke petugas damkar setempat bila membutuhkan bantuan atau menemukan hewan berbahaya di sekitaran lingkungan mereka. Dari Jakarta, Rio Mani, INews melaporkan.